Pemirsa untuk menjaga penampilan agar tetap menarik itu tidak hanya memikirkan masalah kesehatan atau kecantikan kulit wajah tapi juga bisa gaya rambut yang perlu diperhatikan. Misalnya saja ini ada beberapa gaya rambut yang unik yaitu ada pertama gaya rambut dua muka, lalu selanjutnya ada gaya rambut pohon berjalan dan berikutnya adalah gaya rambut kreatif menuangkan soda ke gelas. Dan yang keempat adalah gaya rambut dihiasi hewan, ini ada lagi yang unik yaitu gaya rambut gitar, dan berikutnya adalah gaya rambut pohon balon, lalu ada juga gaya rambut dengan sarang burung, dan terakhir adalah gaya rambut yang bisa tumbuh bunga. Wah itu unik-unik banget, kalau Mas Ani mau pilih gaya rambut yang mana kira-kira? Gaya rambut apa ya? Yang gini aja lah ya, udah cukup lah Mas, udah ganteng kok kayak gini ya. Amin. Nah ini kita kembali lagi berbicara mengenai klinik kecantikan, kan udah banyak banget nih saat ini. Tapi sebenarnya ada nggak sih kendala saat menjalani bisnis klinik kecantikan seperti ini? Kalau kendala pasti semua ada ya, apalagi tantangan. Khususnya juga yang tadi Mbak Riska sebutkan sebelumnya bahwa sekarang sudah menjamur yang namanya klinik-klinik kecantikan ya. Khususnya di kota besar gitu. Sekarang bagaimana tugas kita agar mempertahankan customer-customer untuk kembali lagi dan loyal kepada kita. Nah itu seperti apa strateginya? Kita memberikan promo-promo yang menarik, lalu kita juga membuatkan semacam loyalty program kepada customer-customer kita. Seperti itu sih. Jadi memang ada strategi marketingnya juga nih ya? Betul. Sama menjaga kualitasnya sebagaimana? Nah otomatis pelayanan itu adalah nomor satu. Karena untuk perusahaan apapun yang bergerak di bidang jasa, tidak hanya klinik kecantikan ya, tapi apapun yang bergerak di bidang jasa, itu harus mengedepankan yang namanya service atau pelayanan. Dan meminimalisasi adanya komplain. Nah, itu memang agak susah-susah gampang nih ya kalau menghadapi komplain dari customer ya. Karena aspeknya sangat-sangat banyak. Oke. Lalu apa lagi nih yang akan dilakukan atau yang dikembangkan dari Clickhouse? Oke. Dalam, apa namanya, dalam jangka waktu yang pendek ini kita ingin membuka cabang lagi. Itu mungkin masih dirahasiakan. Tapi yang pasti kita akan menambah cabang. Berarti ditunggu banget nih ya seperti apa, maksud saya di mana lokasinya akan dibuka lagi cabangnya. Nah, ini juga katanya Clickhouse menawarkan pelayanan ke rumah atau home service. Itu pelayanan seperti apa, Mas Sonny? Jadi biasanya buat masyarakat yang ingin melakukan perawatan, tapi mungkin terbentur dengan kemacetan lalu lintas, atau mungkin dengan jadwal juga yang cukup padat, kami memudahkan mereka agar mereka dapat melakukan perawatan di rumah. Oh, jadi didatangin ya. Tim kami ya, beautician kami akan datang ke rumah untuk melakukan perawatan. Dan tidak hanya di rumah sebenarnya, bisa di hotel atau apartemen juga bisa. Oke, terakhir nih. Atau kantor pun juga bisa. Oh, enak banget nih kalau gitu ya. Sangat mudah. Terakhir bagaimana, mungkin ada tips untuk memasarkan mengenai klinik kecantikan ini. Mungkin ada pemirsa yang ingin membuka bisnis yang sama. Oke, jadi kalau bagi saya, kita harus yang pertama adalah memanjakan customer. Dalam arti, kita lihat kebutuhan mereka apa. Sebisa mungkin kita bisa mengakomodir. Yang kedua, setelah itu untuk mempertahankan adalah kita membuat promo-promo yang sangat menarik. Tapi diingat, jangan hanya mendatangkan customer baru saja. Yang lama harus kita pertahankan dengan cara kita meningkatkan kualitas dari klinik itu sendiri. Nah, itu penting tuh dicatat. Yang penting kualitasnya tetap terjaga ya. Jadi, customer pun tetap puas. Oke, Mas Tony, terima kasih atas perbincangan. Sama-sama, Mbak Rizka. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, jangan lupa Anda bisa menyaksikan Beranda di aplikasi JPM Stream. Dan juga Anda bisa menyaksikannya kembali di akun Youtube kami, yaitu Beranda Jauh Post TV. Saya Rizka Andalina undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!